Assalamualaikum teman-teman kembali lagi di daily vlog aku nah teman-teman apa kabarnya kalian semua semoga dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya ya teman-teman ini aku mau kasih lihat pada teman-teman gimana hasil akhir rumah kami yang 5 bulan yang lalu dalam proses pembangunan nah ini dia ya teman-teman hasilnya ini alhamdulillah sudah mau selesai sudah 85% tinggal finishingnya aja ya teman-teman ini bagian ruang tamu depannya teman-teman aku kasih lihat kepada teman-teman ya maaf kalau kameranya agak memblur karena ini aku pakai hp suami aku teman-teman nah ini bagian bagian kamar utamanya teman-teman di dalamnya ada kamar mandi juga walaupun tidak begitu besar tapi banyak-banyak disyukuri aja ya teman-teman nah kalau ini bagian dapur mungilnya teman-teman disini pintu belakangnya teman-teman untuk aku jumur pakaian nanti teman-teman nah bisa dilihat ya teman-teman ini lokasi belakang rumahnya teman-teman ada masih sisa 5 meter lagi nah itu bisa dilihat komplek perumahan kami teman-teman ini rumah kami bangun mulai bangunnya tahun kemarin 2021 ya teman-teman ini kamar keduanya teman-teman di rumah ini hanya terdapat 2 kamar tidur 2 kamar mandi 1 ruang tamu 1 dapur dan 1 ruang keluarga ya teman-teman alhamdulillah akhirnya rumah yang kami inginkan sebentar lagi sudah mau selesai teman-teman ini bagian depannya nah ini dia ya teman-teman penampakan bagian depannya insya Allah gak lama lagi bakal diselesaikan tinggal pasang pintu jendela, pagar dan lainnya nah ini keesokan harinya kami kembali lagi kembali teman-teman cuma belum bisa masuk ke dalam ya teman-teman karena aku lupa minta kunci rumahnya sama bos tukang ya teman-teman jadi aku kasih lihat sekilas aja dulu ya teman-teman nah ini dia teman-teman akhirnya keesokan harinya kami bisa kembali lagi ke rumah ini ingin melihat langsung bagaimana isi dalam rumah kami ini apakah sesuai dengan keinginan kami nah ini dia ya teman-teman kalau bagian depan ini baru rumah kami yang pertama dibangun insya Allah sebelah kanan nanti akan dibangun juga perumahan yang sama seperti rumah kami kalau di belakang rumah kami udah lumayan banyak teman-teman perumahan disana udah lima tahun yang lalu juga sih rumah di belakang rumah kami itu kalau rumah kami ini masih rumah baru nah ini dia isi dalam rumah kami teman-teman masih baru di chat belum ada barangnya ya teman-teman pelan-pelan nanti kami isi barang rumah kami ini dan alhamdulillah barangnya sudah mulai banyak dan sudah mulai terkumpul tinggal sedikit perlahan kami susun kemari tapi butuh waktu untuk pelan-pelan masukin barang ke rumah ini ya teman-teman karena berhubung kami kan sekarang tinggalnya di Loksumale sementara rumah ini posisinya ada di langsa karena kami memang berdua aku dan suami berasalnya tempat kelahiran kami di langsa nah ini dia teman-teman alhamdulillah ya Allah terima kasih untuk rezeki yang kau titipkan kepada kami akhirnya kami udah memiliki rumah pertama kami insya Allah kalau ada umur nanti kalau ada rezeki kami bakal buat lagi rumah yang lebih besar mohon doanya ya teman-teman dan saya doakan juga semoga teman-teman bisa cepat memiliki rumah sendiri ini dia ya teman-teman posisikan rumahnya nanti nanti mau kami pasang jeruji besi untuk pintu dan jendela agar biar lebih aman ya teman-teman karena posisi rumah kamu ini pas di depan jalan lintasnya nah bisa dilihat ya teman-teman alhamdulillah hasilnya sangat memuaskan dan rapi banget dikerjain sama tukangnya terima kasih ya abang tukang yang udah bangun rumah kami dengan baik rapi dan sempurna ini warna catnya memang pilihan aku sendiri ya teman-teman karena untuk masalah rumah mau bagian luar dalam ataupun isinya itu memang diserahin ke aku suami aku hanya terima bersih aja yaudah ya teman-teman cukup sampai disini dulu vlog aku jangan bosan-bosan untuk nonton vlog aku selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi selamat menikmati